Pengen punya rumah di kawasan eksklusif, pilih aja di Grand Canyon Solapak, apalagi ada satu rumah American style dengan budget 18M yang udah full furnished, dengar penataan yang itu istimewa banget. Kita cek dalamnya. Kenapa dibilang kawasan eksklusif? Karena memang surroundingnya, environmentnya itu beda, punya danau di sebelah rumah yang sebelah lagi kita bahas, dan juga masih ada area playground di sebelah situ. Dan ini belum lagi masih ada satu area clubhouse yang lengkap dengan kawasan renangnya, yang jaraknya dari sini itu cuma nggak sampai satu minggu doang. Sekarang aku mau bahas area fasad depan rumahnya. Nah, ini rumahnya keren banget, dengan luas 360, tapi punya dimensi lebar, itu 15 yang bikin makin perfect kalau aku bilang rumah ini mega, pas banget dong. Apalagi udah punya desain American style yang kerasanya itu bener-bener kayak kebangsaan banget ya. Bangsawan banget kok kebangsaan sampe. Nah, sekarang mau lanjut aja untuk area depannya udah kamu lihat, fasadnya American style, all white kayak gini, yang udah punya gate yang lumayan tinggi, dan juga udah punya carport space untuk dua mobil, guys. Nah, di sini adalah carport spacenya, udah pake dua mobil gini, dan juga udah punya pake listrik yang kurang lebih wattnya Rp10.000, ya kan udah tiga fast. Dan juga udah punya garasi yang muat sampe empat mobil, nanti kita bahas. Gate-nya sendiri juga aku suka, karena gate-nya ini lumayan tinggi, guys. Jadi kelihatan meganya itu lumayan kerasa. Masuk ke sini tuh sebenernya ada dua akses. Kamu bisa lewat lift yang ada di area basement untuk para lansia, atau kalau mau pake tangga yang di sini. Ini kerasa lebih keren banget, apalagi kalau malem, karena ada lampu-lampu LED yang bikin makin rumah ini lighting-nya yang cakep banget. Nah, lanjut aja. Ini kanan-kirinya udah pake tembok dengan mengancet kampert kayak gini, dan juga masih ada satu bagian space tamannya icu-icu. Jadi buat, ya pemanis lah ya, tapi best part-nya bukan di sini. Best part-nya nanti kalau kita udah masuk ke arah bagian pintu utama, yang udah pake double door, dan juga dalamnya nanti cenderah aja lah. Yuk kita cek. Welcome di bagian utama dari rumah ini, ya kan? Yaitu adalah masuk ke bagian dalamnya. Ketika kita masuk dari double door yang tadi kita lihat, udah punya sedikit area foyer. Penatanya juga enak, kasihin wall panel seperti ini. Dan for your information, nanti semua yang kamu lihat di rumah ini itu all in ya. Memang semi-fullest, tapi memang udah include harganya 18M tadi. Nah, masuk ke sini itu langsung kita ketemu sama satu longkamu. Kenapa sih kalau ada lekuan seperti ini? Supaya dari pintu utama itu tidak langsung menghadap ke arah dalam rumah. Selain soal Feng Shui, soal privasi juga lebih kejaga banget. Nah, di area roh tamunya lumayan besar. Perataannya juga lumayan enak. Lega. Dan yang aku suka itu secluded, private-nya itu kerasa. Karena kita nggak bisa akses atau nggak bisa kelihatan visualnya menuju ke bagian dalam rumah. Di area sini juga sudah banyak nih permainannya dari suman furnis dan juga ada chandelier-chandelier di atas. Dan rumah ini itu kayak cahaya. Bentar nanti kalau kamu lihat di setiap bagian rumah, itu punya jendela yang bisa menghadap ke view mana aja. Termasuk di kamar mu yang ini, itu bisa punya jendela seperti ini yang bisa lihat ke view ke arah taman kering yang tadi ada di depan. Nah, daerah rarong tamu ini juga sudah ada satu area powder room dan di sini ini powder room-nya. Powder room-nya ada di bagian sebelah sini guys. Jadi, di sini juga masih bisa kamu taruh beberapa keredensa. Dan ini adalah view untuk kamar mandinya. Standart sudah punya washtub dan juga toilet, tapi bukan memang buat untuk mandi ya. Cuma buat buang air aja. Dan aku mau reveal sedikit kelebihan dari rumah yang ada di Grand Peninsula ini. Yaitu adalah inner wall-nya itu tidak nempel sama outer wall atau terpisah. Contohnya di sini. Nah, jadi teman-teman lihat. Bagian tembok rumah itu tidak nempel sama bagian tembok luar rumah. Jadi, noise reduction kalau kita ngomong di audio-audio itu kerasa. Tetangga nggak bisa denger kita, kita nggak bisa denger tetangga. Jadi, privacy-nya itu pastinya lebih dijaga lagi. Nah, sekarang aku ajak kamu ke bagian dalam rumahnya. Ada koridor yang vibe-nya itu kerasa benar-benar kayak rumah mewah. Dan ini aku tadi dari akses ruang tamu yang benar-benar nggak kelihatan kan visualnya kalau menuju ke arah tengah. Nah, di sini aku bisa tunjukin adalah satu kamar tidur yang pertama. Satu-satunya kamar tidur yang ada di bawah yang bisa kamu alih fungsi kan menjadi kamar anak atau kamar tamu. Dan di sini itu seperti yang aku bilang, cahayanya itu kaya banget. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Ada windows yang menghadap ke arah depan rumah. Dan windowsnya lumayan banyak nih. Dengan frame kotak-kotak yang menjadi ciri khas dari rumah American style. Dan ini udah pake, ya nggak kakak finish good semua. Dengan kualitas tertinggi. Yang tentunya itu pas banget sama spesifikasi rumah mewah. Nah, teman-teman lihat di sini granite talennya juga udah pake ukuran 80-80 juga. Dan sekali lagi ada satu jendela atau ventilasi yang menghadap ke arah inner garden. Tapi nanti kita bahas di sebelah sana aja lebih nyaman. Nah, setiap kamarnya udah lengkap dengan area walking closet. Jadi bukan hanya kamar pertama aja, tapi kamar anak semuanya dapat. Termasuk yang di sini, ini adalah area walking closet-nya nanti kamu bisa tahu untuk kamar kami ke lemari. Dan di sini juga adalah area untuk kamar-kamar di dalamnya. Betul banget. Di rumah ini tuh ada 5 kamar di tur, yang 5-5 yang udah bikin kamar-kamar di dalam. Maksudnya ini. Dan ini juga nggak cuma dikasih partisi jendela aja, tapi udah pake short box guys. Nah, ini yang bikin aku suka dari perantakannya, premiumnya. Karena bener-bener dibikirin detail-detailnya. Bukan hanya bikin rumah yang mungkin bisa ditinggali, tapi kenyamanannya itu yang diperkirkan banget. Tadi aku udah bahas sedikit soal outer wall, inner wall, nggak nempel. Itu keren. Dan aku juga suka kalau di rumah ini tuh ada satu titik yang memang sengaja dibuat menjadi center point dari rumah yang ada di Grand Manitula ini. Yaitu adalah inner garden. Bener banget. Karena dari inner garden ini kamu bisa akses view-nya dari seluruh ruangan yang ada di rumah ini. Tadi udah liat dari kamar anak. Nah, ini dari area koridor dan juga nanti ruang keluarga. Kita lihat satu-satu. Nah, untuk sekarang aku mau ajak kamu ke area inner garden-nya. Dan di bagian sini pun kita bisa akses dan buka untuk double door-nya dua-duanya enak banget. Di sini pertukaran cahaya, pertukaran angin bisa kamu bisa lihat di sini. Kamu boleh liat di sini juga udah tersedia mini pond kayak gini. Ya kan? Dan memang dibuat untuk hiasan aja. Ya, aku bisa bayangin banget kalau rumah ini nantinya kondisinya malam hari. Dan juga udah di-includekan dengan beberapa lighting. Ini bisa bagus banget. Karena di sini adalah tempat nyantainya. Dan aku juga sangat bisa langsung kebayang. Di belakangku ini dibuat sebuah vertical garden. Entah mau yang klasik atau full plan. Juga sangat nyaman. Dan dari sini, ruangan ini aku bilang center point-nya bisa kelihatan kamar anak, ruang keluarga, kamar tidur utama. Udah kelihatan semua. Nah, asik ya. Nah, kalau penasaran outer wall inner wall itu kayak apa sih? Ikut aku yuk ke sini yuk. Nah, teman-teman kalau aku tadi bahas outer inner wall itu kayak gini nih. Jadi bisa kelihatan, ini adalah tembok luar. Dan ini adalah tembok yang soal kamar yang kita tinggali. Jadi, nggak kelihat, nggak nempel antara kiri dan kanannya. Dan gilanya, itu juga masih dikasih profil-profil lagi seperti yang ada di atas ini. Jadi, bener-bener premiumnya itu kelihatan dari detail-detail yang diperhatikan. Jadi, nggak usah khawatir soal privacy. Itu bener-bener semangat. Apalagi, kamu tahu nggak sih kalau rumah ini dibangun full menggunakan bata merah yang udah pastinya jauh lebih durable lagi, jauh lebih kualitasnya terjaga lagi. Sekarang, aku ingin ajak kamu ke arah ruang warga. Nah, tadi kita udah masuk intergarden mau balik ke arah ruang warga. Tapi sebelumnya ke Mosbill, ya itu adalah salah satu fasilitas yang udah di-build-in dari rumah ini. Itu adalah lift. Nah, di sini lift-nya udah pake merknya sindler. Jadi, udah merk yang oke punya dan juga sudah punya kapasitas yang lumayan juga. Untuk 4-5 orang ini udah nyaman banget walaupun kita punya body yang gini, nggak usah khawatir. Nah, sekarang aku mau ngajak kamu ke ruangan berikutnya yang menurutku juga nggak kaya keren, yaitu adalah ruangan keluarga. Ini ruang keluarganya nyaman banget, ya. Kita lihat ya. Di sini, ruang keluarganya itu udah looks-nya, vibenya, gedenya. Semuanya nggak ada yang nyacat lah. Semuanya udah the best banget yang ada di ruang keluarga ini, ya kan. Maju sedikit, kita bisa kelihatan nih, kenapa kok ruang keluarga ini mewah. Dari penataannya ini udah enak. Sofanya bisa sampai elektronik kayak gini, ya kan. Dan juga udah punya candle yang cantik. Dan drop ceiling-nya juga masih diada untuk permainan lampunya. Dan dari penguarga ini, seperti yang aku bilang, udah bisa punya view ke arah hintergarden. Dan juga udah punya view ke arah backyard yang ada di belakang. Jadi, kerasa bener-bener enak banget. Untuk cahayanya itu mantap banget. Walaupun aku matiin semua lampunya, itu nggak efek alias tetap terang aja. Nah, aku mau ajak kamu lanjut ke bagian belakang yang aku bahas. Itu adalah backyard-nya. Nah, backyard-nya pun sebenarnya, aku jujur aja juga suka. Karena dari sini, aku juga bisa punya pintu double door kayak gini. Yang udah pake YKK finish good tentunya. Dan di area sini, aku pasti nih, akan kasih empat kursi coffee table buat nyantai. Mungkin ngopi atau rokoan. Karena aku bisa nikmatin langsung ke tamanku yang ada di belakang. Taman-nya juga masih bisa. Karena dipercantik lagi untuk lebih ekstrim lagi dan lebih kerasa nemannya. Ya kan? Nah, kita mau lanjut lagi ke arah bagian ruang makan. Nah, di sini adalah area ruang makan. Dari begitu mau ke arah ruang makan, kita pun juga udah punya beberapa part di sini. Kalau teman-teman perhatiin, begitu masuk ke sini guys, itu kalian punya atu area pantry. Nah, di sini adalah area dapur keren, di mana kamu bisa prepare your food di sini. Ya kan? Ini untuk manasin aja, untuk taruh-taruh aja bisa banget. Udah lengkap tuh dengan seluruh kabinetnya. Ya kan? Dan juga ini nyaman banget karena punya dua akses. Jadi adalah, kalau dari sini, kita bisa langsung akses menuju ke arah dining roomnya. Nah, di arah dining roomnya ini kelihatan banget penataannya itu sangat nyaman ya. Bahkan bisa sampai muat 8 kursi, 8 orang makan bareng di sini. Nggak usah khawatir, ini enak banget. Dan seakan-akan kalau makan itu gimana ya? Bener-bener kerasa tempat buat kumpul bareng untuk makan bareng. Untuk bercengkrama bareng, karena nggak kedistrupsi sama area-area rumah yang lain. Ya, kalau makan di sini. Bener-bener table mannernya kerasa banget, sangat beda lah. Dan juga ruang rumah maya, wah, jadi bener-bener ketatanya itu perfect. Ya kan? Dan akses yang kedua itu adalah, adalah area servicenya. Jadi teman-teman, kalau percaya nggak sih? Kalau kita itu sebenarnya punya satu area servicenya yang ada di bagian bawah rumah. Lihat basement. Misalnya kita bisa temukan dapur, ruang pembantu, nanti kita tunjukin lah ya. Tapi sebenarnya, pembantu itu bisa masuk ke arah untuk prepare makanannya kita. Itu melalui area servicenya di sini. Nah, area servicenya itu guys, itu bener-bener jadi pembantu atau ART, itu nggak masuk lewat pintu ruang keluarga yang utama. Nah, seperti yang mana aku spill aja. Sekarang aku mau balik ke arah dalam. Nah, feels-nya beda ya? Beda kan? Kalau teman-teman perhatiin, details-detailsnya itu ini udah kerasa banyak. Dari ventilasi, inner outer wall, secluded service, itu gila banget. Tak percaya kan? Servicenya pun juga udah punya ruangan yang gede dan bisa muat sampai dua pembantu satu sopir menuju ke dua area kudang. Malahan masih ada hobi room. Kita cek. Seperti yang aku bilang, di area lantai satu, itu adalah basement yang menuju ke arah-area servicenya, area garasi, dan juga kamar ART. Dan seperti yang kamu lihat, udah punya spot nih buat empat mobil memang masih sangat cukup. Dan sebenarnya masih punya lagi satu area untuk kamar supir di sebelah sini lho, guys. Ini beneran well prepared banget. Dan tentunya rumah segede ini bisa jadi kamu bisa punya supir dan juga punya dua pembantu. Bener banget. Ada dua kamar pembantu yang bisa kamu taruh di area sini. Nah, ini aku nanti bahas di sini ya. Tapi aku mau bahas ini dulu. Jadi di sebelah sini tuh, guys. Ini adalah areanya untuk para ART. Jadi ART-nya juga masih punya foyer sendiri. Dan ini masih ada lagi satu storage di bawah tangga untuk memanfaatkan space untuk di bagian bawahnya. Nah, di sini nih adalah area untuk area dapurnya, guys. Di area dapurnya quite huge ya. Di mana udah punya letter L. Ventilasinya udah ada dua nih. Satu untuk exhaust di sebelah sini. Nih, udah disiapin. Termasuk juga kalau mau butuh ventilasi tambahan bisa pakai sedela yang ini. Gila ya. Penataannya gila banget. Nah, butuh storage yang gede-gede. Masih bisa kok. Nih, ini storage yang bisa kamu pakai. Di sebelah sini untuk area bersih-bersih, peralatan bersih-bersih, kamu bisa lompat disi semua. Nah, tapi tetap masih punya lagi, bukan satu, tapi dua kamar pembantu. Ini adalah kamar pembantu yang pertama. Dan juga selanjutnya, ini adalah kamar mandinya. Dan juga ini adalah kamar pembantu yang kedua. Jadi, mungkin keren banget untuk kamu punya dua ART di rumah yang memang dibuat gede dan mewah ini. Termasuk juga untuk area laundry-nya udah dibikirin kok. Nah, disini nih guys. Ini adalah area untuk cuci baju. Jadi, dari stop kontak ke caluran air udah ada. Untuk ngeringinnya beda saja disini. Karena udah punya void yang tembus langsung sampai ke atas. Dan juga masih ada outdoor AC yang membantu ngeringin ya. Karena punya awal panas dari pembukaan AC. Seperti yang aku bilang, disini juga kamu bisa lihat nih. Area service tangganya yang aku bilang yang bisa langsung menuju ke area ruang makan. Nih, kalau kamu mau prepare heavy food, heavy cooking disini. Kamu bisa bawa makanannya itu ke lawat service yang di sebelah sini. Jadi, tetap ART itu nggak perlu masuk ke area pintu utama. Tapi, sebenarnya di area bawah itu masih ada lagi satu ruangan yang gila. Spesial banget yaitu adalah, Hmm, bukan kamar tidur ya. Tapi, hobby room atau office room bisa disini. Nih, tiba-tiba ya. Jadi, dibagian dari sini, ini bisa kamu alifungsikan jadi tempatnya kerja. Tempatnya nyantai. Karena kalau bisa nyantai disini. Karena silingnya memang pendek. Kamu bikin untuk main gift area hobinya cowok itu pas banget. Nah, disini juga bisa jadi office juga sangat oke. Di mana, di samping-sampingnya pun masih punya cahaya yang enak. Nah, disini juga semuanya udah pake YKKV di sekut lagi. Di sebelah sini, kamu mau bikin vertical garden biar view-nya di kamar ini nyaman juga enak. Dimensinya nggak terlalu besar. Kurang lebih 3x5 meter bersegi disini. Tapi, tetap kalau aku rasa buat office sudah sangat lebih tercukup. Apalagi, udah punya space buat kamar mandi dalam. Nah, gila ya. Seperti yang aku bilang, semua kamarnya input dengan kamar mandi dalam. Nah, sekarang aku mau ajak kamu untuk akses ke lantai 2-nya gimana. Ya kan? Tadi kalau teman-teman perhatiin, selain ada lift, masih ada juga ada tangga. Nah, tangganya ini yang dari sebelah sini nih. Nah, buat kamu nih yang punya orang keluarga yang lebih senior atau mungkin kakinya udah kalah, nggak usah maksain naik tangga kok. Ada lift, ngapain repot-repot. Ya kan? Termasuk juga disini adalah tangganya. Dan disini kamu bisa taruh untuk showroom atau kamu bisa taruh untuk gudang lagi. Sekarang aku mau ajak lanjut, maink ke lantai 3. Dari basement capek. Nggak usah lah, ngapain. Mau ada lift kok ya. Beneran. Liftnya bisa diakses dari basement menunjukkan lantai 3. Dan di lantai 3 ini, sekali lagi kita bisa temukan 3 kamar tidur. Yang 3-3-nya amazing banget. Sekarang mau bahas dulu. Lanjut ke area koridurnya dulu. Sama, koridurnya masih punya cahaya yang gila nih banget. Bener-bener kerasa banget terang ya. Teman-teman lihat ini terang banget. Juga aku appreciate sama mix and matte dari warnanya di area koridor ini. Dan seperti biasa, aku tunjukin kamu yang pertama tuh langsung ke kamar anaknya dulu. Ini adalah kamar anak yang pertama. Kalau lebih tepatnya ini ada kamar anak yang kedua ya. Nah, di lantai 2-3 ini. Disini punya dimensi yang sama sama kamar anak lantai 2. Kurang lebih ukurannya mirip-mirip dengan punya jendela karangkili juga. Dan juga tentunya masih ada podromenya. Dan juga masih punya satu kamar mandi yang tipikal banget untuk penataannya. Tapi, kamar yang selanjutnya itu punya desain yang berbeda, desain yang lebih unik. Ini kamar anak yang spesial. Ini biasanya kamar anak cowok yang pertama, puaris kerajaan keluarga ini. Nah, inilah kamar dari yang kamar yang spesial banget untuk kamar anaknya. Karena apa? Karena memang desainnya berbeda. Lebih gede. Lebih gede. Penataannya juga lebih enak. Dan ini juga yang di kamar ini udah full furnished, teman-teman. Furnished-nya udah bisa kalian lihat. Ada bagian untuk ranjang. Nanti TV-nya bisa kamu tuker daripada area cermin di sini. Kamu tuker sama elektronik juga masih bisa banget. Dan di area sini, kamu mau switch nih jadi area meja komputernya juga bisa banget. Kalau kamu nggak suka sofanya, kamu ganti jadi area komputer. Ini kalau anak cowok pasti jadi area gaming-nya yang pasti nih fix, ya kan? Dan, punya satu area kamar mandi dalam. Nah, area kamar mandi dalamnya ada di sini. Ini untuk area wardrobe-nya, guys. Jadi, wardrobe-nya kamu bisa tuker juga. Janti ganti jadi full lemari. Atau malah tinggal kamu kasih pintunya aja. Dan juga udah punya satu area kamar mandi dalam. Be honest, nothing really special di sini. Karena build quality-nya juga sama. Yang mau bahas itu adalah area untuk balkonnya. Ya, bener banget. Kamar ini menjadi spesial daripada kamar anak yang lain karena udah punya area balkon. Kita switch ya kameramen. Kita pengen lihatin gimana sih masuknya area balkonnya atau gimana. Jadi, teman-teman kalau begitu akses dari pintu masuk tadi, teman-teman langsung bisa ketemuin sebenarnya ada satu area ruang tamu. Nah, kamu juga bisa banget kalau cowok-cowok mungkin sering banget ganti bajunya lebih cepat-cepat. Di sini jadi area wardrobe juga bisa. Dan dari sini kamu bisa akses menuju ke pintu ruang balkonnya. Nah, ini ruang balkonnya pun juga menurutku quite huge ya. Dimana dari sini kamu bisa lihat ke arah full pemandangannya. Nah, dan spesialnya di balkon yang ini kamu bisa ngeliatin danau yang aku bahas tadi di depan. Jadi, bisa kamu nikmatin itu view danau-nya karena memang ini awasan Grand Peninsula ini ada park-nya. Grand Peninsula Park ini nggak park sekedar nama yang bela-bela aja. Tapi, beneran landscape di kawasan rumah ini enak banget. 18M. Yes, bener banget. 18M harga yang menurutku appropriate, proper banget untuk rumah yang udah di-design. Bukan cuman estetiknya aja. Tapi kenyamanan dan detail-detailnya bener-bener support banget untuk kamu bisa hidup langsung di rumah yang ada di kawasan yang juga nggak keren di Grand Canyon Sulapak. Aksesnya udah kamu lihat tadi di depan, dalamnya udah keren banget. Tapi, aku yakin banget kalau nggak lihat sendiri itu pasti masih ada sedikit ragunya. Nah, nggak usah khawatir loh, kamu bisa langsung klik link di video atau nomor gue yang ada di sini untuk kita survei bareng rumah American Style, one of the best di Surabaya Timur ini. Buat yang menasaran, langsung klik link aja. See you di property berikutnya.